Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya di channel 3 kantata pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan homograf, homophon, dan homonim buat anda yang masih bingung membedakan ketiga istilah ini silahkan disimak videonya dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa mendapatkan video pembelajaran terbaru dari saya yang pertama ada homograf homograf disini terdiri dari dua kata jadi asal kata atau etimologinya ada dua kata yaitu homo dan graf atau grafien, atau grafun homo yang berarti sama, grafien yang berarti tulisan jadi tulisannya sama maka homograf sering diartikan dengan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan ejaan tetapi lafal dan artinya berbeda kita simak ya contoh-contohnya dia mendengarkan tape recorder sambil makan tape disini tulisannya sama tape recorder bacanya disini tape tape adalah salah satu pemutar kaset kemudian tape salah satu makanan dari singkong yang sudah mengalami fermentasi kemudian mentalnya agak terganggu sejak ia mental saat kecelakaan mental yang berarti pikiran mental yang berarti terpelanting atau terlempar ia menaruh lemper diatas lemper disini tulisannya sama tetapi bacanya berbeda lemper itu salah satu makanan dari ketan lemper adalah alat untuk menghaluskan bumbu jadi jangan terbalik ia menaruh lemper diatas lemper nanti kasihan lempernya ya jadi tenyok gitu ya kemudian sebelum apel pagi ia menyempatkan minum jus apel apel itu artinya berkumpul apel yang artinya jenis buah kota serang pernah diserang wabah warang ya serang itu adalah nama kota serang artinya diserbu jadi tulisannya sama bacanya berbeda artinya pun berbeda pejabat teras itu lewat saat ayah duduk di teras rumah teras itu pejabat tinggi teras disini bagian depan rumah sebelum masuk rumah ia menggosok-gosokkan telapak kaki dikeset hingga keset disini ada keset yaitu alat untuk membersihkan kaki biasanya terletak di depan pintu kemudian keset artinya bersih tanpa kotoran kemudian pipi ani memerah saat memerah susu sapi memerah artinya menjadi merah memerah artinya memeras jadi tulisannya sama kemudian bacanya berbeda artinya pun berbeda ia tahu bahwa tahu itu memiliki kandungan protein nabati disini tulisannya juga sama tapi bacanya beda disini tahu disini tahu disini tahu itu artinya mengerti tahu artinya jenis makanan dari kedele berikutnya ada homofun homofun itu dari dua kata juga homo dan fun atau homo yang berarti sama fun yang berarti bunyi atau suara jadi homofun adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan bunyi atau lafal tetapi ejaan dan artinya berbeda jadi yang sama hanya bunyinya sedangkan tulisan atau ejaan dan artinya itu berbeda kita lihat ya contohnya mereka sanksi atau sanksi yang akan diberikan kepada pencuri itu disini sanksi-sanksi tulisannya berbeda tapi bacanya sama sanksi yang pertama artinya bimbang atau ragu sanksi yang berikutnya artinya hukuman bank edi sedang pergi ke bank untuk menabung bank disini artinya kakak laki-laki bank disini artinya tempat untuk menyimpan uang rani menonton pentas rock dengan mengenakan rock rock dan rock bacanya sama tapi tulisannya berbeda disini pakai c rock disini adalah salah satu aliran musik disini adalah jenis pakaian bawah untuk perempuan masa sekarang sering terjadi perengerahan masa masa disini artinya waktu atau saat kemudian disini artinya orang banyak kemudian gedung itu syarat dengan pelamar pekerjaan untuk melengkapi syarat yang diperlukan syarat yang pertama artinya penuh atau dipenuhi disini syarat artinya sesuatu yang harus dilengkapi ibu menuju kasa setelah mendapat kasa yang diperlukan kasa yang pertama artinya kasir atau tempat membayar belanjaan kasa berikutnya adalah jenis kain yang biasa untuk membalut luka pak edi membeli dua pak buku tulis untuk kedua anaknya disini pak sebutan untuk orang laki-laki tua kemudian pak yang berikutnya menyebutkan satuan buku karena marah pemuda itu babat musuhnya hingga tamat babatnya babat yang pakai T itu artinya membabat atau menyerang sedangkan babat yang pakai D artinya riwayat atau ceritanya jarinya tertusuk jarum karena dia menjahit sambil merokok jarum jarum dan jarum disini jarum artinya alat untuk menjahit jarinya berikutnya artinya jenis rokok atau merek rokok ya selanjutnya ada homonim homonim juga dari dua kata homo dan nim homo yang berarti sama nim yang berarti arti yang memiliki arti nama jadi dua kata atau lebih yang memiliki persamaan ejaan dan lafal yang sama tetapi artinya berbeda jadi persamaan ejaan dan lafal tetapi artinya berbeda contohnya apa saja menurut kabar babat tua itu bisa mengeluarkan bisa ular dari tubuh ya bisa yang pertama artinya dapat bisa yang berikutnya artinya racun makanan yang ada di basi itu sudah basi basi disini artinya bagi atau tempat untuk menaruh makanan basi berikutnya artinya sudah tidak layak makan atau bau wanita memiliki hak untuk memiliki hak tinggi memakai wanita memiliki hak untuk memakai hak tinggi hak yang pertama adalah hak itu artinya ya hak kemudian disini hak maksudnya bagian bawah sepatu suasana pun genting saat ada genting yang bocor genting ini artinya riuh rame atau gawat sedangkan genting berikutnya adalah jenis atap pintu itu tertutup rapat saat kami sedang mengadakan rapat rapat disini tidak renggang rapat berikutnya adalah suatu pertemuan atau membicarakan sesuatu bersama-sama selang beberapa waktu ia membeli selang untuk menyirami tanamannya selang itu menyatakan waktu atau jarak waktu kemudian disini selang artinya alat yang terbuat dari plastik biasanya ya jadi selang air itu kali ciliwung seringkali menjadi pembahasan saat hujan mengguyur kota Jakarta kali disini jenis kali seringkali itu maksudnya beberapa kali penanaman pohon jarak harus memperhatikan jarak tanam agar tumbuhannya sempurna jarak disini merupakan jenis tanaman perdu kemudian disini jarak artinya jarak atau selang atau senggang dia mengalami nasib malang saat merantau ke malang malang disini kurang baik nasib yang kurang baik atau naas disini malang itu nama kota di jawa timur saat ayah beruang adik dibelikan boneka beruang lalu ditaruh di rumah yang beruang lima beruang yang pertama artinya memiliki uang beruang yang kedua artinya boneka beruang atau jenis binatang beruang berikutnya adalah memiliki ruang itulah kalimat-kalimat yang tergolong dalam homonim demikian video pembelajaran tentang homograf homofon dan homonim semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya dan saya juga mengharapkan jika anda menginginkan video pembelajaran bahasa Indonesia yang kalian inginkan silahkan tuliskan di komentar nanti sekiranya saya bisa atau mengetahi materi tersebut akan saya buat video pembelajarannya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati